Cyanobakteria mengandung sejenis klorofil dan berbagai jenis karotenoid, juga vikosianin dan vikoelektrin. Dengan adanya vikosianin, cyanobakteria memiliki warna yang khas yaitu hijau kebiru-biruan. Cyanobakteria berperan sebagai tumbuhan perintis yang membentuk permukaan tanah yang gundul dan juga berperan penting dalam menambah material organik ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran Rizky Bio. Masih berkaitan dengan salah satu materi pada kriptogami atau taksonomi tumbuhan rendah yaitu divisi cyanobita. Cyanobita atau alga hijau biru merupakan kelompok eubakteria atau kelompok bakteri yang tersebar dalam berbagai tempat misalnya di perairan, tanah, dan batu-batuan. Pada umumnya alga hijau biru banyak ditemukan di perairan yang mempunyai pH netral atau perairan yang mempunyai sedikit sifat basah. Sangat jarang dijumpai di perairan yang pH-nya kurang dari 4,5. Selain itu, ada juga cyanobakteria yang mampu bersimbiosis dengan organisme lainnya, seperti Gliocaspa dan Nostoc yang bersimbiosis dengan alga yang membentuk lumut kera atau likens. Anabaina bersimbiosis dengan lumut hati, paku air, dan palem-paleman untuk membantu dalam fiksasi nitrogen. Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan cyanobita dengan alga-alga lainnya, kemudian karakteristik cyanobita yang meliputi bentuk morfologi, sitologi, habitat, dan sifatnya. Selanjutnya akan dibahas pengelompokan cyanobita dan penjelasan mengenai peranan cyanobita, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebelum kita melihat lebih jauh perbedaan alga ini dengan alga lainnya, dapat kita lihat beberapa bentuk morfologi dari kelompok cyanobita. Seperti crococcus, yang memiliki bentuk salsalnya yang bulat, diselubungi lendir yang mengandung pigment, salsal kloroplasnya membentuk agregat 2 atau 4 saling terpisah. Kandungan zat warnanya klorofil A dan B, karotenoid, dan vikobilin. Kemudian selanjutnya yang kedua bisa kita lihat di sini yaitu gleokapsa, di mana gleokapsa ini merupakan spesies yang terdapat pada batuan yang lembab atau pada air. Bentuknya bulat silindris menuju bentuk basil dan mengalami pembelahan secara transversal. Kemudian ada osilatoria, di mana osilatoria ini memiliki tubuh berbentuk benang atau filamen, tersusun atas sel-sel yang rapat, dapat bergerak maju-mundur, atau disebut juga dengan gerak osilasi. Kemudian untuk memperpanjang tubuhnya, selnya akan mengalami pembelahan, sedangkan pertambahan individu dilakukan dengan proses fragmentasi. Kemudian selanjutnya adalah tolipotrik, di mana tolipotrik ini sel-selnya memanjang dengan panjang 15-500 mikrometer, mengandung klorofil, filamennya dilindungi oleh lendir, dan umumnya hidup di air tawar. Kemudian selanjutnya yang ini adalah merismopedia, Nah, di mana merismopedia ini memiliki bentuk yang bulat atau elips, dan memiliki panjang 3-6 mikrometer, dengan lebar 4-5 mikrometer. Koloni berbentuk persegi atau persegi panjang, yang terdiri dari selapis sel berwarna hijau-biru-pucat, tersusun rapat dalam barisan, dan diselemuti oleh matriks berlendir. Nah, selanjutnya adalah gleotrisia, ukuran koloninya lebih kurang 2 mm, memiliki trikoma lurus yang memancar dari permukaan tubuh yang berbentuk bola, kemudian filamennya tampas lubung, sel vegetatifnya lebih pendek dan berbentuk tong, selubung terpasang dengan kuat di daerah basal, dan tidak memiliki organ seksual. Selanjutnya, kita lihat berikut ini adalah beberapa bentuk morfologi dari cyanopita, yang umumnya dapat kita lihat dia berbentuk benang, atau juga disebut juga dengan trikoma, terdiri atas sel-sel yang tersusun seperti rantai, pada trikoma terdapat beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. Nah, dapat kita lihat ciri-ciri dari cyanopita, dinding selnya mirip dengan bakteri gram negatif, yaitu tersusun atas senyawa peptidoglycan. Membran plasma terletak di sebelah dinding sel, yang tersusun atas lipoprotein. Kemudian, sitoplasma-nya tidak memiliki organel, kecuali organelnya yaitu ribosom. Tidak memiliki nukleus, DNA berbentuk sirkular, tanpa protein histan. Beberapa ganggang hijau-biru yang hidup berkoloni, dengan bentuk filamen memiliki heterosista, dan spora yang istirahat. Pergerakannya melalui gliding movement, atau gerak meluncur, karena tadi dia kebanyakan memiliki lendir yang ada di permukaan selnya. Kemudian, reproduksinya secara akseksual, dengan pembelahan sel, spora vegetatif, dan fragmentasi. Kemudian, habitatnya ini kosmopolit, artinya dia bisa hidup di daerah yang cukup luas. Kemudian, bersifat prokaryotik. Kemudian, uniselular, seperti crococcus, hidup berkoloni, seperti polisistis, atau dalam bentuk filamen, contohnya anabaina. Memiliki pigment klorofil, karotenoid, serta figobilin, dan bersifat autotroph. Nah, berikut bisa kita lihat struktur sel dari cyanobacteria, di mana pada bagian luar, itu terdiri atas lapisan lendir, yang menyelimuti dinding sel, nah, di mana lendir ini berfungsi membantu pergerakan meluncur, atau lokomosi pada cyanobacteria yang uniselular, serta gerak bergetar atau menjumundur, atau osilasi pada bakteri yang berbentuk benang atau filamen. Contohnya adalah osilatoria. Kemudian, dinding sel, kita lihat dinding selnya, di mana dinding selnya ini mengandung lapisan peptidoblikan yang tipis, dan berfungsi untuk memberi bentuk tetap pada alga dan melindungi isi sel. Kemudian, ada membran sel atau membran plasma, nah, di mana membran plasma ini bersifat selektif permeable, dan berfungsi membungkus sitoplasma, dan mengatur pertukaran zat. Kemudian, ada membran fotosintetik, nah, di mana membran fotosintetik, atau dikenal juga dengan membran tilakoid, ini merupakan membran plasma ke arah dalam sitoplasma, yang berfungsi untuk fotosintesis. Membran fotosintetik ini mengandung klorofil, atau warna hijau, kemudian ada karoten, dan pigment fotosintetik lainnya. Antara lain, vicoeletrin, warna merah, dan vicosianin, warna biru. Perpaduan antara pigment-pigment tersebut menyebabkan warna cyanobakteria ini berbeda-beda. Antara lain, ada kekuningan, ada kemerahan, kemudian ada kecoklatan, ada violet, hijau cerah, kemudian ada hijau kebiruan, bahkan ada yang kehitaman. Kemudian, ada mesosom. Nah, mesosom merupakan penonjolan dari membran ke dalam sitoplasma, dan ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Kemudian ada sitoplasma, di mana ini merupakan larutan koloid yang tersusun atas air, protein, lemak, gula, mineral, dan enzim. Di dalam sitoplasma, ini terdapat ribosom, granula penyimpan, fakwola gas, protein padat, dan nukleoplasma, atau DNA. Kemudian, ada ditemukan di sini ribosom, di mana ribosom ini merupakan organel kecil yang berfungsi dalam proses sintesis protein. Kemudian, granula penyimpan, ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian, ada fakwola gas, di mana ini berisi udara, yang menyebabkan tumbuh cyanobakteria ini bisa mengapung di permukaan air, sehingga dapat memberikan cahaya matahari untuk fotosintesis. Kemudian, ada nukleoid, ini merupakan material genetik yang tersusun dari DNA dan tidak dikelilingi oleh membran. Nah, ini namun nukleoid ini tidak berserakan bebas di dalam sel, namun dia terdapat di lokasi tertentu di dalam sel. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi dari kelompok cyanopita. Di mana, kelompok cyanopita ini terdiri dari satu kelas, yaitu cyanopice, dan dibedakan menjadi tiga ordo, menurut bisa atau tidaknya membentuk spora. Namun, tiga ordo ini, di mana salah satu ordonya, yaitu ordo hormogonales, ini telah dipecah menjadi dua ordo baru, yaitu oscilatoriales dan nostocales. Jadi, di sini ada empat ordo, yang pertama ada crococales, kemudian ada ordo camae siponales, kemudian ada ordo oscilatoriales, dan ordo nostocales. Nah, di mana kita lihat di sini, cyanopita ini divisinya, cyanopita atau cyanobacteria, ini memiliki satu kelas saja, yaitu kelasnya cyanopice, di mana cyanopice ini, memiliki beberapa ordo, di antaranya adalah, ordo cococales, ordo camae siponales, ordo oscilatoriales, dan ordo nostocales. Nah, ordo ini memiliki beberapa familia, namun yang saya contohkan di sini, hanya tiga familia utama, yang umumnya, ditemukan di lokasi di sekitar kita. yang pertama kita lihat adalah, ordo cococales, nah, di mana ordo cococales ini, dia berbentuk tunggal, atau berkelompok, tanpa adanya spora, dengan warna biru ke hijau-hijauan. Umumnya, alga ini membentuk selaput lendir, pada cadas, atau pada tembok basah. Setelah proses pembelahan sel-sel terjadi, dia tetap saling menempel satu dengan yang lainnya, dengan perantara lendir, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok, atau koloni-koloni. Kemudian yang kedua, kita lihat, ordo camae siponales. Nah, di mana ordo camae siponales ini, alga bersel tunggal, atau merupakan koloni, berbentuk benang, yang mempunyai spora. Benang-benang ini merupakan, hormogonium, yang dapat menyerap, dan membentuk koloni baru. Spora sendiri, terbentuk dari, isi sel, atau endospora. Setelah keluar dari sel induknya, spora ini dapat menjadi, tumbuhan baru. Kemudian yang ketiga, yang kita lihat adalah, ordo oscilatoriales. Di mana, kelompok oscilatoriales ini, dia hidup di air, atau di tanah yang basah. Sal-salnya berbentuk bulat, merupakan, menyerupai benang-benang, dan akhirnya membentuk, koloni yang berlendir. Kemudian yang keempat, adalah ordo nostocales. Di mana ordo nostocales ini, trikomanya tidak bercabang, kemudian memiliki, heterokis, dan, akinet, yang terdapat pada, organismenya yang telah dewasa. Contoh spesies ini adalah, nostoc anabina, kemudian ada, cylindrospermum. Selanjutnya kita lihat, ciri-ciri dari, ordo crococales. Nah, di mana dia memiliki, bentuk tunggal, atau, bentuk kelompok, tanpa spora. Warnanya biru, ke hijau-hijauan. Kemudian, umumnya, alga ini, membentuk selaput lendir, padat, cadas, atau tembok. Setelah terjadinya, pembelahan, sel-sel ini, tetap bergandengan, dengan perantara lendir tadi. Dan, dengan demikian, terbentuklah, kelompok-kelompok, atau, koloni. Contoh spesiesnya adalah, crococcus, dan, gleocaspa. Selanjutnya adalah, ordo yang kedua, yaitu, ordo, kamae, siponales. Nah, ordo, kamae, siponales ini, dia merupakan, alga bersel satu, atau bersel tunggal, dan, merupakan, koloni. Kemudian, dia berbentuk benang, yang menyerupai, spora. Benang-benang itu, dia bisa putus-putus, yang merupakan, hormogonium, kemudian, yang bisa, dia merayak, prosesnya, yang disebut juga, dengan, fragmentasi. Kemudian, selanjutnya, adalah, kita contohkan, famili yang terdapat, pada, ordo ini, ordo, kamae, siponales ini, adalah, famili, dermokarpase, dimana, famili ini, pembelahan sel vegetatifnya, menjadi, dua bagian sel, yang sama. Contoh spesiesnya, antara lain, adalah, dermokarpa, dimana, selnya, berbentuk, bulat, hingga ramping, atau, piriform, dan, tubuh terikat, pada, substrat, dalam kelompok. Reproduksi, diselesaikan, sendiri oleh, endospora, yang mungkin, berkembang, dalam jumlah besar, dengan, bantuan, sel-sel vegetatif. Dan, famili selanjutnya, adalah, kamoe siponase, nah, dimana, famili ini, contoh semisnya, adalah, kamae sipon, dengan penyebarannya, yang luas, dan, umumnya, hidupnya, bersifat, epifid. Nah, berada pada, tanaman, angiosperme, yang, akuatik, lumut, dan, ganggang, khususnya, keladopora, dan, pada, tanaman, yang, dewasa. Protoplas, pada, kutub distal, membentuk, sebuah, rantai, spora, yang disebut, dengan, exospora. Yang ketiga, adalah, ordo, oscilatoriales, dimana, ordo ini, merupakan, merupakan, alga, yang hidup, di air, atau, di atas tanah, yang basah. Sel-selnya, berbentuk bulat, merupakan, benang-benang, dan, akhirnya, membentuk, koloni, yang berlendir. Contoh spesiesnya adalah, oscilatoria. Mereka hanya mempunyai, satu membran, kemudian, ada, spirulina. Nah, dimana, spirulina ini, mengandung, kadar protein, yang tinggi, sehingga, menjadi sumber, makanan. Spirulina, mampu, menghasilkan, karbohidrat, dan senyawa, organik lain, yang sangat, diperlukan, oleh tubuh, dan juga, menghasilkan, protein, yang, cukup tinggi. Ordo keempat, yaitu adalah, Ordo nostocales. Nah, dimana, Ordo nostocales ini, trichomanya, tidak bercabang, heterokis, dan akinetnya, terdapat pada, organisme dewasa. Contoh spesiesnya adalah, nostoc, anabaina, dan, silindrospermum. Nah, kemudian, dapat kita lihat, contoh, alga hijau biru, atau, cyanopita, atau, cyanobacteria ini. Contoh yang pertama adalah, nostoc. Dimana, nostoc ini merupakan, cyanobacteria berbentuk, bola, atau berbentuk, koloni bola, yang berlendir, yang saling menempel. Sehingga, membentuk, filamen lingkaran, sehingga, membentuk, filamen lingkaran tunggal, seperti, rantai kalung. Berkembang baik, dengan cara fragmentasi. Nah, ini kita lihat, dapat kita lihat, bahwa, di sini adalah, heterokisnya. Kemudian, ada di sini, akinet. Kemudian, ada, centroplasma. Kemudian, spesies selanjutnya adalah, anabaina. Ini merupakan, genus dari, cyanobacteria, yang berbentuk tubuh, menyerupai, nostoc. Dimana, perbedaan, anabaina, ini, dia, berreproduksi, dengan, spora. Nah, pada gambar dapat kita lihat, ini adalah bentuk, akinet. Nah, kemudian, ada, di sini, heterokis, ya. Dan, kemudian, ada, akinet yang besar. Kemudian, ada, granulasi. Sel-sel yang mengalami, granulasi. Dapat kita lihat di sini. Kemudian, ada, heterokis yang, kecil, atau small, heterokis. Contoh selanjutnya adalah, gleocaspa. Nah, dimana, gleocaspa ini, merupakan, genus dari cyanobacteria, yang dapat ditemukan, pada batu yang basah, atau pada pot-pot tanaman. Sel-selnya berbentuk bulat, hingga oval, dengan warna hijau, dan biru, yang tersebar, di sekitar dinding selnya. Ini adalah proses pembelahan sel, dari kompos cyanobacteria, dimana, ini adalah tahapan pembelahan sel, dari gleocaspa. Dimana, dapat kita lihat di sini, ini adalah, sel yang masih belum membelah, tapi akan membelah, kemudian, terjadi, pembelahan, nukleoplasma, nah, nukleoplasma, yang ikut membelah, kemudian, terjadi, penggantingan sel, dimana, semua, isi sel, ya, semua, yang terdapat pada sitoplasma ini, telah mengalami, pembelahan, kemudian, terjadinya, pembelahan selanjutnya adalah, pembelahan dinding sel, sampai, didapatkan, dua sel yang baru, kita lihat, oscilatoria, dimana, oscilatoria ini, membentuk, filament, dimana, oscilatoria ini, berbentuk filament, dengan bentuknya, yang menyempit, dan tersusun, oleh sel, yang berbentuk cawan, dan banyak ditemukan, di kolam, air tawar, kemudian, pada bagian-bagian selnya, dapat kita lihat, dia memiliki, kaliptra, kemudian, ada, bagian ujung sel, atau apical sel, kemudian, ada, diseparasing, dis pemisah, dimana, ini adalah, terdapat terjadinya, nanti, proses fragmentasi, dari, alga ini, kemudian, ada, hormogoniumnya, dan kemudian, ini adalah, sel-sel, vegetatifnya, selanjutnya, ada, rifularia, nah, rifularia ini, merupakan, genus, cyanobacteria, yang, berbentuk, seperti, cambuk, ini adalah, bagian-bagian, rifularia, dimana, disini, ada, sheetnya, kemudian, ada, heterokisnya, disini, kemudian, ada, rambut-rambut, atau, hair, nah, dan ini adalah, zona, meristematiknya, selanjutnya, kita lihat, reproduksi, pada, kelompok, cyanopita ini, yang pertama, adalah, pembelahan sel, pembelahan sel, nah, pembelahan sel, ini terjadi, melalui pembelahan binar, dimana, pembelahan binar, ini dapat terjadi, pada cyanobacteria, yang uniseluler, maupun, yang multiseluler, yang berbentuk benang, atau berbentuk filamen, pada cyanobacteria, uniseluler, sel-sel hasil pembelahan, ada yang langsung memisah, dan ada pula, yang tetap bergabung, sehingga, membentuk koloni, nah, misalnya, gloeo, kapsa, sel-sel hasil pembelahan, pada cyanobacteria, yang berbentuk filamen, ini menyebabkan, filamennya, menjadi, bertambah panjang, nah, selanjutnya, melalui fragmentasi, nah, fragmentasi ini, merupakan, pemutusan, bagian tubuh organisme, nah, bagian tubuh, yang terlepas, akan, menjadi individu baru, fragmentasi ini, terjadi, pada cyanobacteria, yang berbentuk filamen, nah, pemutusan bagian tubuh, dapat terjadi, di bagian-bagian tertentu, pada sel-sel yang mati, filamen, hasil pemutusan, ini disebut, dengan, hormogonium, nah, hormogonium ini, memiliki, panjang filamen, yang berbeda-beda, nah, dan, bila terlepas, dari filamen induk, maka, akan tumbuh, menjadi cyanobacteria baru, contoh cyanobacteria, yang mengalami fragmentasi, antara lain, adalah, oscilatoria SP, dan, plectonema, borianum, nah, selanjutnya, pembentukan endospora, nah, di mana, pembentukan endospora, ini, terjadi, bila, kondisi lingkungan, kurang menguntungkan, misalnya, pada kondisi, yang kekeringan, nah, sel yang mengandung endospora ini, disebut juga, dengan, akinet, akinet ini, berasal, dari sel-sel vegetatif, berukuran, yang lebih besar, dari sel-sel lainnya, karena, ini mengandung, cadangan makanan, dan, berdinding tebal, bila, kondisi lingkungan, telah membaik, maka, endospora ini, akan tumbuh, menjadi cyanobacteria baru, nah, contohnya, spesies, contoh spesiesnya, yang mengalami proses ini, adalah, non-stock sp, nah, selanjutnya, dapat kita lihat, bagian-bagian, dari, sel-sel, dari, kelompok, cyanobacteria ini, yang pertama, dapat kita lihat, ada, tiga bagian utama, yang pertama, heterokista, di mana, heterokista ini, merupakan, sel yang berukuran, lebih besar, dari sel-sel tubuh lainnya, dia memiliki, dinding sel yang tebal, nah, jika dilihat, sel ini, memiliki isi yang jernih, dan mengandung, enzim nitrogenase, nah, heterokista ini, berfungsi, untuk, mengikat nitrogen, selanjutnya, akinet, nah, akinet adalah, sel yang berukuran, lebih besar, dari sel-sel tubuh lainnya, memiliki fungsi, sebagai penyimpan, cadangan makanan, berdinding tebal, dan mengandung, endospora, sel ini, berfungsi, mempertahankan diri, pada kondisi lingkungan, yang tidak baik, atau kondisi lingkungan, yang buruk, kemudian, selanjutnya adalah, sel-sel vegetatif, atau yang dikenal juga, dengan biosid, nah, biosid merupakan, sel-sel vegetatif, yang merupakan, hasil reproduksi, atau pembelahan sel, dengan sel, berbentuk bulat, yang memiliki ukuran kecil, dan berklorofil, selanjutnya, adalah biosid, nah, biosid ini merupakan, sel-sel vegetatif, dari hasil reproduksi, atau dari pembelahan sel, dengan bentuk selnya yang bulat, kemudian, memiliki ukuran yang kecil, dan berklorofil, karena memiliki klorofil, tentunya, sel ini berfungsi, sebagai, tempat, untuk melakukan, fotosintesis, selanjutnya, kita lihat, peranan dari kelompok, cyanobacteria ini, atau cyanopita, nah, yang pertama, kita lihat, nostoc, dimana, nostoc ini, dapat dilihat, pada perendaman sawah, selama musim hujan, nah, ini mengakibatkan, nostoc, tumbuh subur, dan, dapat membantu, dalam proses, fiksasi N2, dari udara, sehingga, dapat membantu, penyediaan nitrogen, untuk digunakan, sebagai, peningkatan pertumbuhan, pada padi, selanjutnya, ada, anabaina azolae, nah, dimana, anabaina azolae, ini, hidupnya, bersimbiosis, dengan, paku air, yaitu, azola pinata, kemudian, paku ini, dapat juga, memfiksasi nitrogen, atau N2, di udara, dan, mengubahnya, menjadi, amonia, atau NH3, yang tersedia, bagi tanaman, atau, sebagai, nutrisi tanaman, nah, disini, dapat kita lihat, ini adalah, azola pinata, atau paku air, nah, pada akar dari, azola pinata, ini, adalah, tempat, bersimbiosisnya, spesies, alga, dari, anabaina, nah, selanjutnya, kita lihat, spirulina, nah, dimana, spirulina, atau ganggang, ini, mengandung, protein yang tinggi, atau yang dikenal juga, dengan sebutan, PST, protein sel tunggal, sehingga, dijadikan, sebagai, sumber makanan, lain itu, keberadaan spirulina ini, diperkirakan, sudah ada, semenjak, 3,5 miliar tahun yang lalu, dan dikatakan, sebagai, salah satu, bentuk, kehidupan sederhana, di pertama, di permukaan bumi, ini sering digunakan, sebagai, bahan dasar, suplemen, atau bahan makanan, sebelum, adanya teknologi, obat-obatan modern, jauh, sebelumnya, alga ini, sudah dimanfaatkan, oleh suku, Aztek, suku, Aztek kuno, di Meksiko, sebagai salah satu, bentuk, kearifan lokal, beberapa manfaat, dari spirulina ini, antara lain, sebagai, antioksidan, yang kuat, nah, karena alga hijau, ini, mengandung, antioksidan, yang mampu, melindungi tubuh, dari kerusakan, oksidatif, yang dapat, mengarah kepada, peradangan kronis, kanker, dan penyakit lainnya, kemudian, membantu, menurunkan berat badan, kandungan protein, dan serat yang tinggi, dalam spirulina ini, mampu, mempertahankan, rasa kenyang, yang lebih lama, dibandingkan, dengan, sumber makanan lainnya, kemudian, dapat, meningkatkan, kekebalan tubuh, spirulina ini, terkandung, banyak nutrisi, yang meningkatkan, kekebalan tubuh, seperti, beta-karoten, polisakarida, serta, picosianin, memiliki, sifat, anti-inflamasi, picosianin, adalah bahan aktif, yang memiliki, kemampuan, untuk menghilangkan, radikal bebas, dan mencegah, produksi, molekul, inflamasi, sehingga, memberikan efek, yang positif, akan, anti-inflamasi, dan, anti-oksidan, selanjutnya, kita lihat, peranan, yang merugikan, pada, kelompok, cyanobacteria, atau cyanopita ini, yang pertama, dapat kita lihat, mikrositis, nah, dimana mikrositis ini, dapat terjadi, blooming, dari cyanobacteria, dan dapat menghalangi, masuknya, udara, dan cahaya matahari, ke dalam, perairan, nah, ini dapat juga, menghasilkan, racun yang berbahaya, bagi manusia, mikrositis ini, merupakan, spesies, yang bersel satu, berbentuk, sel bulat, dan hidupnya, secara berkoloni, dia, habitatnya adalah, di air yang mengandung, limbah industri, dan limbah pertanian, kemudian, mikrositis ini, bersifat racun, sehingga dapat, menyebabkan, keracunan, itu pada manusia, atau hewan-hewan lainnya, selanjutnya, kita lihat, polisitik, dimana, ciri-cirinya, selnya, berbentuk bulat, dan bergerombol, koloninya, membentuk kantong, serupa bola, warnanya, biru ke abu-abuan, hidup di permukaan kolam, bahkan, bisa menutupi, permukaan air kolam, sehingga, air kolam ini, tampak, biru ke abu-abuan, kemudian, ada, gleotrisia, dimana, gleotrisia ini, tubuhnya, berbentuk, filament, bagian ujungnya, meruncing, seperti cambuk, kemudian, heterokista, terdapat, pada, bagian pangkal tubuh, memiliki, akinet, mantel, lendir, menutupi, hanya, sebagian tubuhnya, dia hidup di air tawar, melekat pada tanaman lain, atau pada substrat, dan ini, dapat menyebabkan, dan habitat, tempat hidupnya, menjadi licin, nah, selanjutnya, dapat kita lihat, beberapa, ganggang hijau biru, yang hidup di air ini, ada yang, mengeluarkan racun, nah, racun terlalu di dalam air, ini dapat meracuni, organisme, yang meminumnya, sifat merugikan lainnya, pada ganggang ini, adalah, dia dapat tumbuh, di bebatuan, dan tembok, sehingga, tembok, dan bebatuan tersebut, akan mudah lapuk, Dalam pengklasifikasian, alga hijau biru ini, dikelompokkan, ke dalam divisi, cyanopita, dan ada juga, yang menyebutnya, dengan cyanobacteria, mengapa, kelompok alga ini, dapat dinamakan, cyanopita, dan mengapa juga, dapat dikenal, sebagai, kelompok cyanobacteria, Berdasarkan urayan, yang sudah kita bahas, pada video ini, anabaina, dapat bersimbiosis, dengan lumut hati, paku air, dan palem-paleman, untuk membantu, fiksasi nitrogen, bagaimanakah, proses simbiosis, antara dua individu, itu bisa terjadi, Spirulina, memiliki banyak sekali, peranan, dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah, untuk, antioksidan, menurunkan berat badan, menambah, kekebalan tubuh, dan memiliki, sifat-sifat, anti-inflamasi, nah, kandungan apakah, yang dimiliki, oleh Spirulina, sehingga dapat, dijadikan, sebagai, suplemen makanan, yang memiliki, banyak sekali manfaat, untuk, tubuh manusia tersebut, Jika Anda ingin menanggapi, silahkan, diketik saja, di kolom komentar, sampai disini saja, video pembelajaran, tentang, cyanopita, atau, cyanobacteria, selamat belajar, tetap selalu jaga, kesehatannya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!